Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada alaman 137 lagi, yaitu membaca dan menjawab untuk part 2. Nah, di sini kita akan membaca tentang Little Red Reading Hood, tapi yang fractured-nya. Nah, kemudian ini dia dari sudut pandang si Serigala. Jadi cerita ini dari Serigala yang jadi pemeran utamanya. Jadi, saya sedang mengemasi masalahku ke dalam tas perlengkapan tua di hutan ketika aku mendengar bunyi ranting patah. Saya menoleh untuk melihat anak remaja kecil berkerudung merah dengan keranjang piknik yang bertuliskan Anak kecil ibu bersamaan, di sampingnya ada gambar gadis itu yang sedang menguap. Hai, Little Hood. Aku suka keranjang itu. Aku memutar mataku. Melirik barangkali ya. Terserah, saya perlu, saya ingin mengirim SMS ke nenek bahwa kamu benar-benar membuatku takut. Dia memasukkan permen karet ke mulutnya dan menatap mataku sambil mengunyahnya. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mendorongku minggir. Saya mulai mengikutinya. Jadi, apa yang ada di dalam keranjang itu? Saya bertanya. Dia mundur dariku. Aku merogoh sakuku untuk mengambil kupon persahabatan yang ku dapat untuk ulang tahunku. Akan tetapi, saya mengeluarkan kupon. Aku akan memakanmu. Yang digunakan di restoran 3000 babi besar. Yang mana kupon itu digunakan untuk mendapatkan makanan malam sepuasnya. Dia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Yang membuatku mengaum dan jatuh ke tanah dan meringkuk. Dia seekor serigala armadilo dan dia akan sepertinya menyerangku habis-habisan. Dia menjerit dan berlari ke dalam hutan. Sepasukan yang terdiri dari tujuh kurcaci berbaris keluar dari pepohonan. Mereka semuanya berbalik ke arahku. Kami adalah tujuh tingkat keangkeran. Kata seorang kurcaci berkemeja merah dengan suara melengking dan kemudian memainkan nada tinggi pada gitar listrik. Kurcaci itu mulai menjelaskan atau menceritakan sebuah kisah sejarah yang membosankan. Begitu matanya mengantuk. Aku melangkahi seluruh barisan kurcaci dalam satu langkah, satu lompatan ya. Aku terus mencari gadis itu. Saya ingin berteman denganmu. Saya berteriak. Kamu sepertinya seorang pembohong. Dia merespon di balik pohon yang sangat rimbun. Kamu sepertinya menyerahkan dirimu begitu saja. Saya membalas. Dia berlari keluar dari balik pohon. Saya tidak punya pekerjaan. Jadi tolong jangan makan aku. Dia berteriak. Hmm alasan yang buruk. Ya kamu punya pekerjaan. Kamu punya pekerjaan pengiriman. Aku meludah kembali. Dia mengerang. Oh ini seperti ibu lagi. Ibu dia melarikan diri untuk kedua kalinya. Saat dia melarikan diri, saya melihat label di keranjangnya. Bunyinya kepada nenek 2235NE Forest CT. Hmm mungkin, mungkin saja. Aku bisa berteman dengan si Little Hood di sana. Saya datang di depan pintu rumah wanita tua itu. Ketika saya melihat teman-teman saya, Bob si Serigala mengejar tiga bajak laut kecil di penjara. Dia baru-baru ini mengejar tiga koki babi kecil yang terkenal. Tapi menurutku itu sangat berbeda. Oh permainan anak-anak. Bagaimanapun, aku mengetuk pintu. Siapa itu? Terdengar suara merdu seorang nenek memanggil. Eh, Departemen Crayola. Aku menjawab, wah itu sangat memalukan. Silahkan masuk, kata nenek itu. Begitu saya masuk, nenek itu sangat ketakutan. Hingga dia melompat ke mulut saya. Saya secara tidak sengaja menelan wanita kecil yang manis itu. Gluk, ya itu gluk itu, blech itu ke bunyi orang menelan ya. Nah, apakah dia menjijikan? Saya secara tidak sengaja, apakah tidak menjijikan? Apakah dia menjijikan? Saya saat terburuk di antara yang terbuluk datang, yaitu si Little Hood muncul. Nenek, aku membawakanmu kue. Dia berteriak. Kue, saya benci kue. Saya menelan seorang wanita tua untuk berteman dengan seseorang karena saya ingin tahu apa yang ada di dalam keranjang itu. yang ternyata hanyalah sebuah kue. Wah, kacau sekali hidupku. Baiklah, sekarang aku akan mengambil kuenya. Gadis berkerudung sayangku. Maksudku, cucuku. Saya berkata dengan suara tua yang terbaik yang saya punya. Saya menunggu setidaknya satu menit. Baik, nenek. Sekarang izinkan saya untuk memberikan barangnya kepada Anda. Akhirnya, dia berkata, Saya mengulurkan cakarku. Wah, nenek. Betapa besar cakarmu. Katanya dengan dada sedikit ketakutan. Bukankah kamu terlalu tua untuk memikirkan seperti apa rupa nenekmu? Aku membalas, memarahi dengan sedikit khawatir. Saya mendengar gelembung meletus. Jadi, dia sedang makan permen karet ya. Tidak. Saya, umurku baru sekitar 14 tahun. Dia berkata, Tunggu. Wanita, eh, manusia tidak punya zakar. Hei, kamu adalah serigala armadilo menyeramkan yang menulis kartu catatan yang bertulisan Aku akan memakanmu. Aku melangkah keluar dari pintu dengan perasaan bersalah. Kamu menangkap basah aku. Tunggu. Kamu menangkap tanganku. Aku menatap tanganku. Si gadis itu menamparnya. Cukup bicaranya. Dia berkata dan kemudian berteriak. Dokter, salah seorang dari tujuh tingkat keangkeran kurcaci tadi dengan jas dokter muncul di atas kepalaku. Tarik keluar nenekku. Perintah gadis berkerudung itu. Jangan lakukan itu. Kataku dengan suara bergetar. Kurcaci itu memasukkan tangannya ke tenggorokanku. Dia mengeluarkan sekor kata. Wah, ada katak di tenggorokanmu. Katanya. Saya tidak berbicara sepatah kata pun. Kenapa diam saja? Kata kurcaci itu. Dan dia mengeluarkan sekor kucing. Kamu penuh kejutan bukan? Akhirnya setelah bertonton kata buruk yang keluar di mulutku. Artinya sumpah serapah ya. Nenek ditarik keluar. Kemudian kami semua hidup bebas tanpa pajak selamanya. Ya entah bagaimana ceritanya ya. Saya juga tidak mengerti. Tapi itulah cerita dari fact fracture story dari Little Girl Berkerudung Merah ini. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang menceritakan cerita tersebut? Ya, ini dia. Nah, yang menceritakan itu adalah si Serigala. Kemudian, apa yang membuat si gadis itu berteriak sehingga ketakutan ya, berteriaknya sangat keras. Karena si Wolf, si Giserigala mengeluarkan kupon saya akan memakanmu. Ya, yang dipergunakan untuk di restoran 3 ribu ya sapi besar. Ya, agar bisa makan sepuasnya. Makan malam sepuasnya di sana. Kemudian, bagaimana, bagaimana mungkin si Serigala itu menemukan tempat si nenek? Karena dia menemukan label pada keranjang si gadis itu yang bertuliskan buat nenek 2235LF for SCT. Jadi di sana alamatnya ada kelihatan ya alamat si nenek itu. Kemudian, apa yang membuat si gadis itu menyadari bahwa dia itu bukanlah neneknya yang mengambil kue tersebut atau barang tersebut. Karena dia melihat ada cakar dan berpikir bahwa manusia tidak punya cakar. Nah, kemudian apa maksud dari cat got your tongue? Nah, di dalam kalimat ini. cat got your tongue, the dwarf said, and pull out a cat. Maksudnya adalah menanyakan kenapa si Serigala itu menjadi diam saja atau tidak bisa berkata satu kata atau satu kalimat pun. Nah, yang terakhir, nomor enam. apa yang akan terjadi jika si grandma atau si nenek itu tidak melompat ke mulut si Serigala. Nah, ini bisa kalian imajinasikan, buat imajinasi. Silakan kalian pilih alur cerita atau cerita berikutnya yang mungkin silakan di luar nalar atau bagaimanapun. itu adalah tergantung imajinasi kamu saja. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.